Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Di tahun yang baru ini, yuk kita semangat mewujudkan rumah idaman agar nasisitas sekalian. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah di atas lahan 7x8 yang budget membangunnya di bawah 100 juta nih. Kita lihat dulu yuk dari tampak depan rumahnya. Ini adalah tampak depan rumah yang Gede desain kali ini. Rumah ini akan memiliki 2 buah kamar tidur, 1 kamar mandi, ada 2 taman dengan halaman depan yang cukup besar nih. Seperti tadi Gede katakan, rumahnya berdiri di atas lahan 56 meter persegi, luas bangunannya 30 meter persegi. Budgetnya di kisaran 85 sampai 95 juta ya kak. Untuk desain atapnya, disini Gede desainkan atap yang simple, yaitu desain atap lana. Di bagian belakang ada Gede gunakan kanopi kaca pada bagian area laundry dan taman belakangnya. Sekarang kita lihat lebih detail bagian tampak depannya ya. Untuk desain rumah kali ini, karena kita akan menekan budget, bagian fasad depannya Gede buat simple namun tetap menawan kok. Seperti yang agak nanti kita lihat, disini Gede menggunakan perpaduan antara cat outdoor di bagian atas dan pasangan dinding batu alam di bagian bawahnya. Kalau agak nanti kita lihat, rumah ini juga memiliki dua pintu masuk, pintu utama dan pintu samping yang menuju ke area dapur. Sekarang Gede ingin memberikan beberapa alternatif warna untuk agak nanti kita yang mungkin ingin mengadopsi desain rumah ini. Ini adalah warna kedua dengan menggunakan cat outdoor berwarna hijau. Kalau agak nanti sista yang suka warna biru, kira-kira hasilnya akan seperti ini apabila agak nanti sista mengaplikasikan warna cat outdoor berwarna biru. Dan terakhir, Gede berikan juga contoh cat outdoor yang berwarna pink untuk agak nanti sista yang menyukai warna pink ini. Nah, di keempat warna ini semoga ada agak nanti sista yang suka ya dengan warna-warna yang sudah Gede sajikan. Nah, rumah ini memiliki satu pintu utama di bagian depan dari motor potnya. Budget ini tetap sama untuk lahan yang lebih panjang apabila di depannya diganti dengan karpot, karena budget ini adalah budget bangunannya ya kak. Untuk bagian motor potnya sendiri, di sini Gede membuat dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 3x3 meter. Ukuran ini cukup untuk dua buah sepeda motor ya kak. Kedepannya, agak nanti sista bisa tambahkan konopi di bagian atas dari parkiran motor ini jika ada dana yang lebih. Nah, tepat di bagian samping dari parkiran motor ini ada halaman besar di bagian depan rumah. Halaman ini Gede buat dengan ukuran 4x3 meter. Dimana di dalam halaman ini sudah Gede tata ada sebagian yang digunakan sebagai teras rumahnya. Area teras rumah ini bisa agak nanti sista gunakan untuk menerima tamu di bagian depan. Untuk ukurannya sendiri, bagian terasnya adalah 2,5 meter x 1,25 meter. Budget yang tadi itu tidak termasuk penataan bagian taman dan teras ini ya kak. Nah, dari arah depan kita akan masuk ke dalam rumah dan lihat bagian interior rumahnya. Rumah di lahan sempit tidak berarti penataannya tidak bisa bagus. Di sini kita mulai dengan area ruang luduk yang Gede buat dengan ukuran 2,5 meter x 3 meter. Tepat di bagian sampingnya, di sebelah sisi kanan rumah, akan ada area dapur di rumah kali ini. Dapurnya jadi di depan kanan rumah ya kak. Kalau Gede putar kameranya, seperti agak nanti sista lihat, ini adalah pandangan dari arah ruangan keluarga. Tepat di bagian belakangnya, akan ada area taman belakang yang sekaligus area rondri di rumah kali ini. Kemudian di sisi kiri rumah, ada dua buah pintu. Pintu yang di belakang adalah pintu ke kamar tidur utama. Sedangkan pintu yang di bagian depan, akan membawa agak nanti sista ke kamar tidur anaknya. Iya kak, di rumah ini sementara hanya ada dua kamar tidur. Untuk agak nanti sista yang mungkin bertanya, Kak Gede, buatin dong rumah yang tiga kamar dan budgetnya cukup berendah. Coba tulis di komentar ya, kalau banyak peminatnya nanti Gede coba desainkan lagi. Nah sekarang kita lihat kamar-kamar tidurnya yuk, kita mulai dengan kamar tidur anak ini. Ukuran kamar tidur anaknya Gede buat memanjang, 3 meter x 2 meter. Sudah dilengkapi dengan bukaan yang ke arah motor pot tadi, dan juga ke arah samping apabila memungkinkan ya kak. Bukaan yang ke arah depan ini, memberikan cahaya masuk ke dalam ruangan kamar tidur anak ini. Sehingga walaupun lebar kamarnya hanya 2 meter, tidak terasa terlalu sempit kan kak? Dari arah kamar tidur anaknya ini, kita akan langsung aja berpindah ke sebelah, ke bagian kamar tidur utamanya. Untuk area kamar tidur utamanya, disini Gede desain lebih besar daripada kamar tidur yang di video sebelumnya. Disini Gede buat dengan ukuran 3 meter x 3 meter, juga dilengkapi dengan jendela yang ada ke bagian samping rumah, bila memungkinkan ya kak. Tapi jangan khawatir, kalau di sebelah ada rumah orang, Gede juga udah siapin bukaan yang menuju ke area taman belakang tuh. Jadi bukaan cahayanya sudah aman untuk area kamar tidur utama ini. Nah setelah kita melihat sisi kiri rumah, yaitu bagian dari kamar-kamar tidurnya, sekarang kita akan beranjak ke bagian tengah rumah, dan menuju ke bagian belakang melihat area taman belakangnya. Yuk langsung aja kak. Seperti biasa, sebagai opsional, di atas dari ruangan taman belakang ini Gede berikan kanopi. Posisi dari ruangan yang ada di belakang ini persis di belakang dari ruangan duduk yang tadi sudah kita lihat. Area belakang ini Gede manfaatkan sebagai area laundry-nya sekaligus taman belakang. Area laundry dan area taman belakang ini Gede buat dengan ukuran 2,5 meter x 2 meter, cukup besar ya kak. Di mana tepat di bagian sampingnya, yaitu di belakang kanan rumah, akan ada area kamar mandi di rumah kali ini. Ukuran kamar mandinya di sini Gede buat 1,5 x 2 meter, dilengkapi dengan kloset jongkok dan juga bak mandi. Untuk bukaan udaranya, udah ada tuh ya kak, tadi tepat di bagian atas dari kloset jongkoknya. Sedangkan ini adalah bukaan yang dari arah kamar tidur utama tadi ya kak. Nah, dari arah taman belakang, area kamar mandi, sekarang kita kembali lagi ke ruangan duduk sebagai pusat desain, dan kita pindah ke sisi kanan rumah dan kita lihat area dapurnya. Area dapurnya sengaja Gede letakkan di depan, dan Gede buat dengan ukuran 1,5 x 3 meter, karena di bagian depan ini akan Gede jadikan akses kedua untuk masuk ke dalam rumah ini. Jadi, akses keduanya langsung menuju ke bagian dapurnya. Nah, setelah kita lihat bagian dapurnya, berarti keseluruhan ruangan sudah Gede kasih lihat. Semoga desain rumahnya ini bisa menginspirasi agar nasista sekalian ya. Nah, sekarang untuk agar nasista yang menyukai rumah ini, ini akan Gede jelaskan bagian denanya. Sesaat agar nasista sampai, diterima di motor pot berukuran 3 x 3 meter, di mana di bagian sampingnya akan ada halaman depan yang cukup besar, yang memiliki ukuran 4 x 3 meter, di mana di dalamnya ada terasnya tukar. Selepas dari arah teras, kalau kita masuk ke dalam, akan ada ruangan duduk yang memiliki ukuran 2,5 x 3 meter, dan area dapur yang memiliki ukuran 1,5 x 3 meter, sekaligus sebagai akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Kalau kita pindah ke sisi kiri, di bagian depan akan ada kamar tidur anak, yang memiliki ukuran 2 x 3 meter, dan kamar tidur utama di bagian belakangnya yang Gede buat dengan ukuran 3 x 3 meter. Di bagian belakang tengah akan ada area rondri, yang diikuti dengan area kamar mandi yang Gede buat dengan ukuran 1,5 x 2 meter. Nah, demikian ya kak, desain rumah low budget, yang semoga bisa menginspirasi agar nasista di tahun yang baru ini, untuk lebih semangat lagi untuk mempunyai rumah idaman pertamanya. Semoga videonya ini bermanfaat dan bisa membantu agar nasista sekalian. Jika berkenan, bantu like, dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan. Siapa tau loh, dengan agar nasista membagikan videonya, ada teman agar nasista yang terbantu. Oh iya, ini juga Gede berikan link ke rumah yang budgetnya cukup rendah juga nih, agar nasista bisa nonton lagi ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau Gede ada kekurangan. Sampai ketemu lagi ya kak, di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.